Istiqomah itu tidak mudah, dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu, yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi hajin puasa. Ada yang belum puasa tapi senang baca Quran. Maka konsisten di situ, turunlah Quran surah kedua al-Baqarah ayat 148. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang ia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu, lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin tidak bisa tahajud, bukan karena tidak ingin ada keterbatasan, tapi dia bisa mengonversi amalan lewat hartanya, dia perbanyak sadafah. Ada orang yang tidak mampu sadafah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah di titik itu, kata Allah, maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Quran, tidak mengatakan kamu yang unggul yang itu rendah. Tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba dengan yang lain. Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan kita dibimbing konsisten pada amalan kita, saat yang lain kita dibinta pula untuk berkontribusi pada nilai kebaikan yang mungkin dia bisa optimal di situ. Terima kasih telah menonton!